Terima kasih. Kok makin sweet malah? Engga sih, aku ngerasa aja kalau mereka tuh lagi ada masalah besar. Ya, aku punya kekhawatiran aja kalau misalnya Ariana itu menyalahgunakan kondisinya dia sekarang buat bikin Mas Galvin makin peduli sama dia. Oke, ini saya minta sedikit direvisi di bagian ini ya. Itu aja sih. Ya, iya Bu. Oh iya Bu, Bu Sisil sama Bu Riri sudah di ruang meeting. Oke. Permisi Bu. Ya. Hai, Rin. Rin? Kok kamu bisa tiba-tiba ada di sini, Vin? Ya, aku minta waktu kamu sebentar, aku mau ngobrol. Oke, sebentar. Mbak Riri tau kan kamu di sini? Riri gak tau sih. Tapi, kenapa kamu jadi panik gini ya? Ya. Vin, aku gak enak. Wala kenapa kamu datangnya tiba-tiba banget sih. Masa ya? Ya, aku tau. Aku juga gak nyaman, Rin. Aku gak nyaman dengan sikap kamu sama aku sekarang. Aneh banget. Aku butuh penjelasan. Mbak, Mbak tuh gak usah khawatir. Sisil tau betul gimana Bu Ariana. Kenapa Ariana? Hai, Sel. Enggak, aku punya kekhawatiran aja. Kalau misalnya dengan kondisi dia sekarang, Ariana mau bikin Mas Galvin itu makin peduli sama dia. Ya, aku takut aja. Aku khawatir gitu. Hmm. Gak apa-apa sih, Mbak Riri. Itu wajar. Karena dari dulu sampe sekarang juga saya suka ngerasain hal itu. Iya kan? Berarti perasaanku gak salah dong? Gak bentar, 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 bentar. Sal, lo ini kan sahabatnya di Rin. Harusnya lo beritahu Bu Ariana dong. Masa ngomong sahabatan tapi kayak gini sih? Sisil tau betul Bu Ariana itu seperti apa? Bu Ariana itu wanita yang strong. Dia gak pernah ngemis perhatian dari orang lain. Kalaupun emang orang lain itu perhatian sahabu Ariana means emang dia pengen dinotis sama Bu Ariana. Lo gak tau apa-apa, Sil. Guys, sebentar. Aku pamit ke toilet sebentar ya. Ada telku, aku harus angkat. Bentar ya. Bentar ya. Vin, oke. Tapi aku gak pernah ngebahas tentang masalah pribadi di kantor dan gak selayaknya juga. Rinin, tolong. Aku takutnya nanti orang lihat terus nanti mereka salah paham, Vin. Iya, aku ngerti. Tapi aku butuh penjelasan juga. Aku gak nyaman dengan keadaan seperti ini. Iya, tolonglah, Vin. Gak di sini, Vin. Dan gak sekarang. Nanti kita bahas, oke? Oke. Oke, oke, deal, deal. Yaudah, aku minta sekarang kamu keluar dulu deh. Kamu pulang. Oke, aku aku tunggu kabarnya ya. Halo, ma. Hmm? Ya, gini nih. Lo tuh gak tahu perasaan yang Mbak Diri kayak gimana. Wajar. Menurut gue wajar banget kalau dia khawatir sama suaminya. Iya, gue paham. Tapi dengan lo ngomong kayak gitu, seakan-akan lo tuh gak tahu Bu Ariana. Kalian kan sahabatan lebih lama daripada gue. Bentar, bentar. Lo nih sekarang ngebelain Ariana karena lo cemburu ya sama gue sama Dante tadi. Ini masih soal tadi. Cemburu sama lo? Ini jadi kemana-mana deh. Lo juga gak tahu kan hubungan gue sama Dante itu sejauh apa. Eh, lo gak mau barisan. Kenapa nih? Ya, gak apa-apa, Karim. Kita langsung ke ruang meeting aja sambil nunggu Mbak Diri dari toilet. Selin, kenapa sih? Makin hari tingkahnya kok kayak ngebosi banget. Kenapa, Rit? Ada yang aneh? Oke. Sel. Hai. Enggak, gue cuma mau bilang makasih banget lo udah belain gue di depan sisi. Hmm, santai-santai aja sih. Gue ngebelain lo juga bukan karena apa-apa kok. Karena emang gue tahu aja perasaan kayak gimana. Ya, thank you sih lo udah paham perasaan gue. Tapi sejujurnya gue juga gak ada niatan buat nuduh Ariana macem-macem. Jadi jangan sampai salah paham. Tapi gimana ya sel rasanya? Lo gak bisa gambarin sih perasaan gue kayak gimana. Gue udah bilang langsung sama Ariana dan emang dia udah bener-bener jaga jarak sama Mas Gelfing. Tapi tetep aja, Parno. Gak apa-apa, Parno wajar kok. Karena ya pokoknya kita gak bisa sampe lengah sama keadaan. Dan jangan sampe juga Mbak Reri sampe kayak gak tahu apa-apa. Nanti malah jadi kaget sama keadaan yang terjadi kayak gimana. Ya, lo ada bener ya juga. Well, thanks anyway. Gue balik dulu aja. Oke, silahkan. Bye, Sel. Bye. Sub indo by broth3rmax